Tentunya penting ya, karena saya takut apa nanti teman-temanku yang mungkin baru saja memelihara burung murai batu Burung murai batunya itu kok tambah hari tambah natal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya ingin membahas apa yang perlu kita lakukan setelah burung dilombakan Gitu ya teman-teman ya Saat burung akan kita lombakan kan memang burung kita berikan asupan atau penambahan EF Agar mendapatkan birahi, emosi, dan stamina Nah tentunya disitu kita menambahkan EF cukup signifikan Nah di video kali ini saya ingin membahas bagaimana apa yang perlu kita lakukan setelah burung kita lombakan Oke teman-teman Saat kita mau gantangkan burung itu kan kita memang melihat kondisi burung kita ya Kita melihat, mengukur, kesiapan dari burung gacauan kita Dengan cara apa? Dengan menaikkan jumlah EF nya Istilahnya itu settingan lomba Gitu ya teman-teman ya Cukup signifikan memang Tergantung dari karakter burung itu sendiri dan kebutuhan dari burung kita sendiri itu Gitu ya Nah dengan kita menambahkan EF atau settingan lomba itulahnya seperti itu Maka kita akan dapatkan emosi Dapatkan birahi Dapatkan kondisi fisik burung itu Yang prima ya Diharapkan apa nantinya burung itu tampil digantangkan itu dengan maksimal Gitu ya Nah di video kali ini saya ingin membahas bagaimana Perlakuan kita ya setelah burung kita lombakan Karena ini juga tentunya penting ya Karena saya takut apa Nanti teman-temanku yang mungkin baru saja memelihara burung murai batu Burung murai batunya itu kok tambah hari Tambah nakal Gitu ya Takut saya seperti itu Maka yang perlu kita lakukan Saat burung Setelah kita lombakan adalah apa Menormalkan Dirahimnya Emosinya Dan Staminanya Dengan cara apa teman-teman Teman-teman bisa lakukan Saat Setelah burung kita lombakan Kalau kita tuh pulangnya sampai rumah itu sore hari Maka usahakan burung itu kita mandikan Gitu ya Dan Untuk EFnya sendiri Kita tidak usah berikan dulu Untuk sementara waktu Nah Untuk teman-teman yang mungkin pulang lombanya malam hari Teman-teman cukup pastikan saja For dan airnya itu masih ada Besok pagi Kita baru Proses burung itu Kita lihat dulu evaluasi burung itu Apakah burung itu masih ada emosinya Gitu ya Masih gemprong gemprong Bongkar materi dan sebagainya Itu bisa diindikasikan Kalau burung itu masih ada rasa Marah Atau dia masih emosi Dia masih punya tenaga yang lebih Gitu ya Disini kita evaluasi Kalaupun burung itu masih gemprong gemprong Masih punya stamina yang masih Extra ini tadi ya Masih Staminanya masih tinggi Maka Cukup kita biarkan saja Kita Upayakan untuk mandi itu di sore Hari nanti Untuk EF Teman-teman tidak usah berikan dulu Gitu ya Itu apabila kita melihat burung kita itu masih gemprong gemprong Tapi Kalau burung kita sudah normal Sudah tidak terlalu emosi Ya Tidak ada reaksi seperti mana dia berlingsatan mau minta tarung Nah Itu boleh teman-teman Berikan dia EF seperti mana biasanya Gitu ya teman-teman ya Kenapa ini perlu saya bahas Karena apa Banyak kasus Burung yang Awalnya Burung itu enak Kerja enak Dia juara Minggu besoknya Seperti itu lagi Minggu besoknya kok ada Sipat Sedikit nakal Minggu besoknya kok Tambah nakal Tambah nakal Tambah Terus Akhirnya burung Istilahnya itu tadi Terlalu Emosi Itu ya teman-teman ya Nah Inilah Ini hanya gara-gara sepele Seperti ini Yang teman-teman mungkin belum paham atau belum tahu Yang akhirnya apa Dengan teman-teman tetap menambahkan EF Saat burung Setelah digantang tadi ya Tetap dikasih EF Saat burung itu masih punya emosi dan Dia masih Apa istilahnya powerful ya Maka apa Burung itu akan memupuk birahinya Secara otomatis Burung itu akan terpupuk juga Emosinya Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya Sukses selalu Terima kasih